Saya akan membahas buku yang judulnya ada di buku-buku pelajaran sejarah kita Banyak orang Indonesia tahu judulnya, tapi nggak tahu sebenarnya ceritanya tentang apa Buku ini bahkan menjadi buku bacaan wajib di Belanda Tapi di Indonesia, buku ini sempat dilarang pada masa pemerintahan Orde Baru Padahal, kata Pramudianantatur, inilah buku yang membunuh kolonialisme Belanda Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas buku Mark Savlar atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda Karya Multatuli alias Eduard Weiss Dekker Nah, kalau sebelumnya saya membahas buku yang berdasarkan tulisan dari masa politik etis Kali ini saya bahas buah novel yang ditulis pada masa kultur stelsel atau tanam paksa di Hindia Belanda ini Dan masa kultur stelsel ini atau masa tanam paksa ini adalah masa tergelap dalam sejarah kolonialisme di tanah ini Oke, ceritanya dibuka oleh seorang laki-laki bernama Batavus Drogstoppel Jadi si Batavus Drogstoppel ini adalah seorang maklarkopi yang tinggal di Belanda Si Drogstoppel ini dia orang yang sangat mikirin gitu ya untung dan rugi gitu Kemudian dia juga ngaku kalau dia orang yang sangat religius gitu Pokoknya kehidupannya dia ya udah dia jualan Terus kemudian dia ke gereja gitu seperti itulah Nah, si Batavus ini dia merasa bangga sekali lah dengan dirinya Dari usahanya berhasil gitu maju Suatu saat dia ketemu lah sama seseorang yang ngaku temen dia waktu sekolah dulu gitu Dan dia juga gak seberapa inget sih Tapi dia pikir mungkin itu salah satu temen dia yang nakal kali ya waktu dia masih sekolah dulu gitu Dia gak sebutin siapa nama temennya Tapi dia juga gak menyebutkan sebagai nama lain gitu Karena menurutnya itu bohong dan bohong itu kan dilarang oleh agama Jadi dia menyebutnya dengan nama Shalman Karena selalu pakai shal di lehernya gitu Jadi dia menyebutnya dengan Shalman gitu Nah, si Shalman ini hidupnya sangat miskin Tinggal di daerah kumuh gitu Sama istrinya dan sama anaknya yang masih kecil Si Shalman ini minta bantuan si Batavus itu Dia bilang, Batavus, saya ini punya banyak naskah Naskah cerita gitu Saya pengen minta bantuan kamu dong Gimana sih caranya naskah ini bisa diterbitkan gitu Cuma kan kata Batavus, saya emang gak tertarik sama naskah-naskahnya dia gitu Tapi ya si Shalman ini mungkin karena dia itu udah gak tau lagi mau kemana gitu Akhirnya dia kirim lah itu sekarung naskahnya ke si Batavus Batavus awalnya kan kesel banget Tiba-tiba dia dikirimin sekarung naskah ya Kalau dikirimin sekarung biji kopi ya gak apa-apalah Ini naskah gitu Nah, pas dibuka Dia lagi lihat-lihat Ternyata ada yang membuat dia tertarik gitu Dia tertarik bukan karena cerita Ceritanya sih menurut Batavus kayak cerita biasa aja gitu Orang pergi ke Hindia Belanda kehidupannya gimana Dan Batavus tuh sama sekali gak tertarik dengan cerita itu Yang membuat Batavus tertarik adalah Jadi ini ceritanya yang ditulis oleh Shalman ini Itu belakang kertasnya itu Dia pakai kertas bekas gitu Dan kertas bekasnya itu adalah laporan-laporan dari perkebunan kopi Nah, Batavus tuh tertariknya itu Laporan-laporannya itu Makanya akhirnya dia bilang gini Yaudah deh Shalman saya beli gitu Itu sekarung itu dibeli semua Dengan harga yang tidak terlalu mahal Nah, kemudian setelah sampai di tangan dia Dia kan gak terlalu rajin Maksudnya dia gak tertarik untuk baca sebuah naskah kan Kemudian kata Batavus Yaudah dia nyuruh nih anak buahnya Namanya Stern Stern ini di Apa Kamu pisah-pisahin lah Naskahnya mana yang berguna Buat saya mana yang enggak gitu Tapi ternyata si Stern ini Dia itu orangnya yang sangat sastra sekali gitu ya Dia sangat senang dengan buku Senang dengan cerita Jadi akhirnya dia bukan Cuma misah-misahin untuk kepentingan bosnya doang Tapi dia juga misah-misahin untuk kepentingan dia sendiri gitu Nah, akhirnya Nari naskah-naskah yang ada gitu Termasuk naskah yang ditambahin oleh Doc Stoppel itu Kan Doc Stoppel pengen bikin buku tentang kopi tuh Nah, sama dia dijadikan beberapa cerita gitu Cerita paling luar cerita tentang bisnis kopi Bisnis kopinya si Doc Stoppel Yang bersumber dari laporan-laporan itu Kemudian cerita yang kedua Adalah cerita yang di dalam ya Jadi ini modelnya cerita-cerita berbingkai gitu Nah, cerita yang bingkai yang di dalam Itu adalah cerita dari seseorang yang bernama Mark Savlar Yang kerja di Hindia Belanda sebagai asisten residen Kemudian di dalamnya lagi ada cerita Yaitu cerita Saijah Adinda Cerita tentang seorang pribumi Gimana sih kehidupan pribumi di Indonesia gitu Jadi kalau bingung cerita berbingkai Cerita berbingkai itu adalah cerita yang di dalamnya ada cerita lagi Dalamnya ada cerita lagi Nah, itu seperti itu cerita berbingkai Yang paling terkenal mungkin seribu satu malam Seribu satu malam kan ceritanya tentang Ada raja Dia cuma menikah sekali Bukan menikah sekali Dia cuma menikah satu malam aja gitu Jadi dia mencari perempuan Dia nikahin Besok paginya dia bunuh Terus kemudian dia cari perempuan lain Nikahin Besok paginya dia bunuh Terus-terusan begitu Sampai salah seorang menterinya itu Udah merasa sangat Jengkel banget sama si raja itu Kenapa rajanya melakukan itu seterus gitu Lama-lama perempuan habis di negeri ini gitu Akhirnya kemudian si menteri itu bilang ke adek perempuannya Udah kamu aja yang nikah sama raja Kamu tuh orangnya cerdik Bisa lah gimana caranya Supaya menghentikan kebiasaan buruk raja itu Kemudian si adeknya itu menikah dengan raja Pada malam pernikahan mereka Si perempuan itu cerita gitu Cerita tapi ceritanya itu seru Menegangkan tapi bersambung gitu Jadi pas besok paginya kan bersambung tuh Rajanya gak bisa bunuh istrinya Karena dia penasaran Akhirnya malam berikutnya cerita lagi Si ceweknya Kemudian bersambung lagi Terus kemudian terus begitu Makanya setelah seribu satu malam Si raja itu lupa dengan kebiasaan dia Dia cuma mau menikah Sekali Mau apa Menikah cuma semalam aja Dan besok paginya istrinya dibunuh Dia lupa dengan Apa Apa yang membuat dia seperti itu Itu yang disebut cerita berbingkai Jadi bahas novel ini Mark Savlar Kita kembali ke Mark Savlar ya Ini mau gak mau Emang harus ngebahas tentang penulisnya Yang menurut saya lebih menarik lah Edward Weissdekar itu 15 tahun tinggal di Indonesia ya Dia lahir pada tahun 1820 di Amsterdam Pada tahun 1839 Dia pindah ke Hindia Belanda Mulai kerja sebagai pegawai dinas keuangan di Batavia Kemudian menjadi kontelir di Natal Kemudian asisten residen di Lebak Dulu waktu kita masa penjajahan Di setiap daerah itu ada yang namanya bupati Bupati itu adalah kepala pemerintah daerah situ Dan bupati itu adalah seorang pribumi Bupati ini dia memiliki partner Bisa dibilang bukan partner dalam artian yang membantu kerja dia gitu Tapi partner dalam artian mengawasi kerja dia gitu Yaitu seorang residen Residen itu adalah jabatan untuk Belanda Nah kemudian residen itu juga memiliki asisten residen gitu Nah si Edward Weissdekar ini kemudian menjadi seorang asisten residen di Lebak Pada saat dia menjadi asisten residen di Lebak itu Dia melihat bahwa keadaan rakyat Lebak itu sangat-sangat-sangat memprihatinkan Rakyat itu nggak punya apa-apa Setiap hari dirampas oleh bupatinya sendiri gitu Jadi bupatinya sendiri terkenal sebagai daerah Lebak itu daerah yang makmur Banyak sekali hasil bumi dari sana Jadi orang-orang Belanda tahunya seperti itu Ternyata setelah Edward Weissdekar menjadi asisten residen Dia baru sadar bahwa memang banyak hasil buminya Kenapa? Karena rakyatnya nggak disisain Jadi sampai menurut Edward Weissdekar rakyat Indonesia itu cuma beralaskan tanah Dan kemudian rumahnya pun pakai tai kebo gitu Anak-anak itu tidak berbaju Atau nyaris tidak berbaju gitu Orang-orangnya juga sama Karena mereka tidak punya apa-apa Bahkan mereka pun harus kerja untuk perkebunan-perkebunannya bupati Dan mereka tidak dibayar Jadi udah miskin dan mereka tetap tenaganya diambil Pada saat itulah Edward Weissdekar melakukan protes terhadap bupati gitu Tidak bisa seperti ini gitu Memang kamu terkenal daerah, kamu terkenal sebagai penghasilan besar Tapi kenyataannya kan rakyatnya nggak dapat apa-apa gitu Nah pada saat itu ya bupati balas melaporkan Edward Weissdekar kepada residen Dan residen kemudian meminta agar Edward Weissdekar jiem Karena yang dilakukan bupati selama ini itu menguntungkan Belanda Jadi kalau dia menguntungkan Belanda ya udah diem aja Kalau kamu bikin masalah nanti rakyat malah jadi kepancing marah Terus kemudian melakukan pemberontakan gitu Itu biayanya besar gitu Kemudian akhirnya Edward Weissdekar nggak mau diem dengan ini Dia melanjutkan melaporkan semuanya kepada Gubernur Jenderal Belanda di Jakarta Di Batavia Namun pada saat itu Gubernur Jenderal juga tidak mengindahkan laporannya dia Dan bahkan dia diminta untuk pilih dua pilihan lah Kamu mau di maja atau kamu mau dipecat atau mengundurkan diri dari jabatan kamu Nah kemudian Edward Weissdekar memilih untuk mengundurkan diri Dia kembali ke Belanda Di Belanda dia mencoba untuk melapor lagi ke sana gitu Cuma waktu itu ya nggak ada yang gubris dia gitu Nggak ada yang gubris dia Kemudian dia kehilangan semuanya Kehilangan jabatan, kehilangan harta Tinggal di Belanda dalam keadaan miskin Akhirnya Dia menulis sebuah cerita yang judulnya Mark Savlar Yang berdasarkan dengan pengalaman pribadinya dia Toko Mark Savlar itu mirip banget dengan dia Ya Mark Savlar juga sama Dia itu orang Belanda Dia tinggal di Hindia Belanda Menjadi asisten residen Dan dia menemukan semua ketidakadilan-ketidakadilan Dan penindasan-penindasan terhadap rakyat Dia coba melaporkan Dan semuanya mirip dengan cerita aslinya dia gitu Menurut si Weissdekar Cerita ini adalah Bisa dibilang akhir dari perjuangannya dia Dia nggak tahu mau ngapain lagi Dia udah berusaha untuk lapor Nggak bisa Dia berusaha untuk melaporkan Sampai ke negeri Belanda juga tetap ditolak Akhirnya dia lakukan adalah Dia tulis cerita gitu Seperti itu Nah kemudian ceritanya itu Adalah yang buku Mark Savlar ini Oke tadi kan saya bilang ya Bahwa cerita Mark Savlar itu Ada cerita berbingkai Bingkai yang pertama Si Drostopel itu pengusaha yang rakus Dia menggambarkan gimana sih orang-orang Belanda Orang Belanda tuh nggak tahu Apa yang terjadi di Indonesia Yang dia tahu bahwa Produk-produk dari Indonesia Produk-produk dari Hindia Belanda Kopi, gula, tembakau Itu semua menguntungkan buat mereka Yang mereka pokoknya terima aja Buat mereka wah kita aja kaya Gimana orang-orang di Hindia Mereka nggak tahu Apa yang terjadi disini Nah yang kedua Mingkai yang kedua Yaitu Mark Savlar Cerita Mark Savlar Ini adalah orang yang berusaha melawan Tapi kalah Karena pada saat itu Tidak ada sistem yang bisa Untuk memenangkan dia gitu Dan yang ketiga Ini adalah cerita yang judulnya Saija Adinda Ini adalah cerita tentang rakyat yang Dihisat gitu Dan menurut Dekar Biang peladi dari semuanya ini Adalah si Toko pertama itu Dockstopper Walaupun dia nggak tahu Tapi sebenarnya orang-orang itu Nggak mau tahu Pokoknya yang penting dia Dia Untung aja gitu Yang penting udah dia untung Bodo amat itu dari mana gitu Barang-barang yang Kemudian dia jual itu Yang mereka beli dari Dengan sangat murah Kemudian mereka jual Dengan sangat mahal Mereka nggak peduli Dengan siapa yang menanam Pengorbanan apa yang diberikan Sampai menanam itu Cerita yang paling dalam Itu adalah Saija Adinda ya Saija Adinda itu Sebenarnya bisa dibilang Kisah yang memilukan Dan cerita Saija Adinda ini Yang kemudian Membuat Hati orang-orang Eropa Yang membaca ini terenyum gitu Dan kemudian mereka mulai Menuntut pemerintahnya sendiri Untuk melakukan perbaikan Di Hindia gitu Jadi kan orang-orang Eropa Nggak semuanya kayak Drogstropel Nggak semuanya Dia itu pengusaha Pengennya untung Kan banyak banget Orang-orang Eropa Yang sebenarnya orang-orang baik Yang nggak tahu Apa yang terjadi di Hindia gitu Jadi ketika mereka Dapat buku itu Dan dibaca Mereka kaget dong Emang selama ini Kayak gini Hindia gitu kan Terus kemudian Akhirnya Mereka lah Orang-orang yang Kemudian menuntut Pemerintahnya sendiri Untuk melakukan sesuatu gitu Ini lihat Kita tuh beratus-ratus tahun Untung Tapi ternyata disana Orang-orang itu Tidak diperlakukan Secara manusiawi Nah kemudian Dari buku inilah Muncul orang-orang Seperti Van Deventer Yang kemudian Meminta agar Pemerintah Belanda Melakukan Politik etis Yaitu Politik balas budi Oke kita dapat Untung dari mereka Mereka juga harus Diperbaiki dong Kehidupannya Jadi intinya Sebenarnya Politik etis itu Tidak menginginkan Rakyat Indonesia merdeka Orang-orang Belanda Pada saat itu Bahkan orang Indonesia Sendiri saat itu Mungkin belum kepikiran Untuk merdeka Tapi mereka Cuma pengen Bahwa orang-orang Indonesia Itu kehidupannya Lebih baik Enggak seperti itu Menurut saya Ada yang menarik Ya disini Bahwa Ini kan ada Tiga yang cerita ya Ada Doxtopel Ada Si Shalman Yang cerita Mark Savlar Seija Adinda Kemudian disitu Ada Stone Dan terakhir itu Multatuli nongol Jadi Multatulinya ada di buku Dia mengambil pena Dari Stone Terus udah gitu Dia bilang bahwa Dia menjelaskan Terakhirnya Dia bilang bahwa Ini adalah Tulisan yang ingin Saya buat Untuk mengugah Kalian semua Dia bilang gitu Terus kemudian Dia bilang Bahwa Buku ini Acak-acakan Dia sendiri yang bilang Buku ini Acak-acakan Metodenya Aut-autan Gak jelas gitu kan Orang mungkin bingung Segala macam Gak Terus kemudian Kata si Multatuli Ya gak apa-apa Tapi orang Jawa Dihisap Jadi itu yang pengen Disampaikan sama dia Dia gak peduli Tulisannya itu Jelek Menabrak Kaidah-kaidah Sastra Atau Gak penting Orang melihatnya Apaan ini Buku kayak begini Dia cuma Mau ngomong Bahwa Orang Jawa Keadaannya Sangat Menderita Itu yang dia Mau omongin Dan kemudian Disini juga Dia bilang bahwa Saya pengen Buku ini Diterjemahkan Saya ingin Buku ini Dibaca Diterjemahkan Di berbagai Bahasa Di Indonesia Saya cukup tertarik Jika dia bilang Bahwa Berbagai bahasa Di Indonesia Dia sebut Sunda Jawa Bugis Dia sebutin Kenapa Dia gak Saya ingin Ini diterjemahkan Dari Ke bahasa Bahasa Di dunia Cuma mungkin Maksud si Edward Westdecker Pada saat itu Adalah Dia pengen Orang Indonesia Tau Bahwa Yang dilakukan Pemerintah Belanda Itu gak bener Yang dilakukan Para bupati Mereka itu Gak bener Mereka itu Sebener salah Tapi Pemerintah Belanda Gak mau Bikin Masalah lagi Setelah banyak Terjadi Pemberontakan Di mana-mana Kan Pemberontakan Yang kemudian Membuat Munculnya Tanam Paksa Itu kan Pemberontakan Di Ponegoro Yang bikin India Belanda Bangkrut Terus kemudian Akhirnya Dia utang Kesana kemari Dan untuk Bayar utang Mereka Membuat Satu sistem Namanya Tanam Paksa Nah Kemudian Pemerintah India Belanda Gak mau kayak gitu lagi Pokoknya Jangan sampai Ada pemberontakan lagi Makanya Dibiarkan Karena Orang-orang Seperti Bupati ini Yang justru Bisa melancarkan Pemberontakan Itu Yang penting Para bupati ini Gak kesel Dan tidak Membuat Rakyatnya Memberontak Terhadap Belanda Dan yang Menarik lagi Menurut saya Adalah Kata-kata Si Edward Westdecker Sendiri Pas terakhir Dia bilang gini Bahwa Nun disana Rakyat Tuhan Yang lebih dari 30 juta Sedang Dihisap Atas Nama Tuhan Nah disini Kita bisa Melihat Bahwa Sebenarnya Apa yang Mau disampaikan Oleh Si Edward Westdecker Kepada Raja Sepertinya Ini Ditujukan Kepada Raja Atau Kepada Gubernur Jenderal Pada saat itu Jadi menurut Edward Westdecker Yang melakukan itu Adalah orang-orang Yang mengatasnamakan Mereka Orang-orang Yang ada Dekat dengan Rakyat itu Sendiri Menghisap Rakyat Tapi atas Nama Dari Gubernur Jenderal Atas Nama Dari Raja Seperti itu Makanya Kemudian Buku ini Dilarang Beredar Di Indonesia Justru Buku ini Dia Meledak Di Eropa Terus Kemudian Akhirnya Menjadi Buku Bacaan Wajib Di Belanda Saat ini Tapi Pada masa Orde baru Buku ini Dilarang Di Indonesia Dilarang Untuk Diterbitkan Di Indonesia Dan itu Menarik banget Karena di buku ini Yang disalahin Sama si Edward Westdecker Itu bukan Cuma Belanda Yang disalahin Adalah Para Pemimpin Indonesia Sendiri Yang Menindas Rakyatnya Sendiri Demi Keuntungannya Dia pribadi Dan dia Lakukan itu Atas Nama Belanda Buku ini Sudah ada Di toko Buku Pertama Kali Diterjemahkan Pada tahun 1972 Baru Kemudian Setelah Runtuhnya Orde baru Buku ini Semakin Luas Bisa Dibeli Oleh siapa Saja Menurut Saya Salah satu Hal yang Istimewa Lagi Dari Buku ini Adalah Buku ini Tidak lengkap Waktu Karena Sampai Sekarang Terjadi Sampai Sekarang Banyak Masyarakat Indonesia Di daerah Yang jauh Dari kota Mereka Menjerit-jerit Karena mereka Diperlakukan Tidak adil Oleh Para Pemimpinnya Sendiri Oke Sampai disini Pembahasan Buku kali ini Like Kalau kamu suka Dislike Kalau tidak Suka Dan Kalau ada Pembahasan Saya yang salah Ada Yang berbeda Pendapat Dengan saya Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Di bawah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh